Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sandbox dan juga sushi beserta dengan kurs rupiahnya kalau menurut teman-teman itu penting, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya Niko sebelum kita mulai analisisnya, saya mau kasih tau Cuan Crypto ini ada grup Telegram di grup kita ngebahas banyak hal ya, banyak coin juga dari segi psychological market, money management, cara take profit, dan lain-lain beserta entry saya, saya share ada di grup itu videonya unlisted private untuk grup member di Telegram ya itu grup berbayar dan sangat murah banget yang mau join nanti di akhir video, detik-detik akhirnya dijelasin cara joinnya ya kalau gitu langsung aja kita mulai technical analysis ya ada baiknya kita ngeliat dari bitcoin dulu ya karena bitcoin itu menjadi penentu pergerakan hampir seluruh crypto kita quick update aja bitcoinnya bitcoin beberapa hari lalu sebelum dump kita dapat entry di 49.600an, detect profit juga di 52.000an, udah in profit dan saat dalam kita kemarin dapat entry di ethereum dan lagi in profit posisinya sekarang kalau dari bitcoin sendiri perkiraan akan bergerak masih di kisaran 47.000an, dump besar ini karena average dari option contract berkisar di 47.000an dan sekarang bitcoin masih di kisaran 47.000an masih tertahan di kisaran 40.000an itu perkiraan saya sampai tahun baru nanti bahkan sampai tanggal 3 saat masih di kisaran 47.000an ya setelah tanggal 3 saat pembukaan market biasanya baru kelihatan jelas arahnya mau kemana tapi kita sebagai trader atau investor secara technical analysis bitcoin tertahan di support 46.000an ini supportnya gak terlalu kuat ya support yang terbesar itu di kisaran 43.500an sampai 44.500an dan yang terkuat itu di 40.800an atau 41.000an di bawah 40.000an itu udah waspada ya udah hati-hati banget bisa saja terjadi bear market kemungkinannya besar kalau drop di bawah 40.000an kalau kita ngeliat secara moving average ini adalah moving average 200 bitcoin close di bawahnya sebelumnya juga pernah bitcoin drop di bawah moving average 200 moving average 200 ini adalah pembatas antara uptrend dan downtrend tapi yang lebih validnya adalah struktur market struktur market bear market yaitu di bawah 40.000an karena moving average itu sifatnya lagging atau terlambat bisa saja membuat sinyal palsu seperti terjadi pada bulan September kemarin dan resistance bitcoin yang tertakat itu ada di 49.000an sampai 50.000an itu secara psychological biasanya area 46.000an sampai 49.000an atau 50.000an itu dijadikan range untuk trading saat sideways karena kalau kita ngeliat bitcoin bergeraknya antara 46.000an sampai ke 50.000an ini ya ada range di sana resistance yang paling kuat itu di 53.000an proyeksi saya terhadap 2022 bitcoin masih akan uptrend lalu next kita bahas sandbox ya sandbox ini sebelumnya saya udah pernah bahas juga di video publik tanggal 25 Desember ya udah cukup detail dijelasin di sana dan cukup akurat juga kalau teman-teman ingin lihat previewnya dan gak percaya tentang analisisnya kita tengok sebentar ya ini video tanggal 25 Desember kemarin dan resistance selanjutnya itu ada di 6,8 USDT tapi resistance yang paling kuat itu ada di all time high sebelumnya di 7,5 dolar kalau kita ngeliat dari data chart candlestick sekarang biasanya trader itu mencari 2 tempat untuk masuk lagi yaitu yang pertama di 5,6 USDT dan juga di support yang baru saja di breakout di 5,5 USDT biasanya para trader akan menargetkan ke resistance-resistance ini jadi seperti itu ya dan kejadian pada saat ini harganya sampai ke 2 tempat resistance ini dan balik lagi ke banting sampai ke entry yang saya perkirakan biasanya di sini trader ambil posisi long ya dan biasanya mereka akan menargetkan atau take profit di kisaran 6,2 dan juga 6,4 kalau rupiahnya ini juga sesuai sama yang saya perkirakan gambar ini saya bikin pada tanggal 25 kemarin ya dan biasanya mereka akan menargetkan atau akan take profit yang pertama itu di Rp89.000 dan juga di Rp91.000 area ini biasanya akan dipakai take profit oleh para trader yang udah entry saat drop kemarin teman-teman kurang lebih akan mendapatkan konten seperti ini kalau ada di grup ya dan itu kita ngebahas banyak koin lalu next kita bahas sushi sushi ini sebelumnya dibahas di grup ada di video tanggal 29 Desember video unlisted saya kasih tau pandangan saya tentang sushi dan benar kejadian cukup akurat juga level-level support dan resistance nya dan sekarang sushi ini baru ter-reject dari resistance yang kedua karena kemarin saat pembuatan video itu masih ada di resistance pertama kalau kita melihat dari weekly time frame sushi ini cenderung membuat struktur lower high lower low yang cenderung downtrend ya dan secara lebih detail sushi bergeraknya seperti berada di dalam range satu hal yang baik adalah sushi ini sekarang berada di atas moving average 21 secara weekly yang biasanya menjadi pemisah antara bull market dan bear market tergantung dari closing pada akhir pekan nanti ya selama di atas 9,3 dollar itu cukup aman dan kalau dari daily time frame sushi ini juga berhasil breakout dari 200 daily moving average yang artinya pada saat ini adalah awal dari pembalikan atau struktur bottoming market support yang terdekatnya yaitu di 9,3 dollar disitu ada support dari daily beserta dari weekly moving average juga jadi bisa dibilang itu support yang cukup kuat perkiraan saya sushi akan konsolidasi di kisaran 9,4 sampai 10 dollar untuk mencari momentum breakout dari resistance 10 dollar bahkan dari resistance trendline ini tapi biasanya trader akan membidik sushi itu di kisaran 8,5 udah siap-siap untuk jaring posisi lalu di kisaran 7,9 atau 7,8 dan juga di kisaran 7,2 dollar jadi 3 tempat ini yang biasanya akan dipakai trader untuk open posisi mereka lalu kalau untuk rupiahnya perkiraan sushi masih akan konsolidasi sementara antara 136 ribu sampai ke 153 ribu untuk mencari momentum sebelum breakout dari 153 ribu ini biasanya para trader akan membidik di kisaran 123 ribu dan juga di range antara 113 sampai ke 105 ribu jadi kira-kira pandangan saya terhadap market saat ini seperti itu dan secara overall 2022 perkiraan saya kripto ini masih bullish tapi kita sebagai trader dan investor saat keluar atau masuk market kita harus tetap berpatokan terhadap data ya kurang lebih konten seperti ini yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman ada di grup cuan kripto saya Niko dari cuan kripto mengucapkan selamat natal dan tahun baru 2022 semoga di tahun 2022 kita cuan 10 kali dipat ya dari tahun 2021 untuk teman-teman yang mau gabung teman-teman bisa melihat video berikut ini sampai jumpa tahun depan saya mau kasih tau juga cuan kripto ini ada grup telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien nggak pusing buat analisa chart apalagi yang belum ngerti yang kedua update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli koin dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member saling kenal dan tanya jawab dan yang terakhir teman-teman bisa request koin untuk dianalisa ini grupnya nggak gratis ya teman-teman tapi tenang harganya murah kok yaitu Rp199.000 Eits tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari ini biaya per bulan ya teman-teman Rp3.300 tuh murah banget ya harganya sama kayak parkir di pinggir jalan tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini ini harga promo ya teman-teman cuma buat Rp100 pendaftar pertama so jangan sampai ketinggalan ya karena tinggal sedikit banget slotnya teman-teman bisa ngeliat teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entrynya bisa liat disini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut kalau kalian berminat saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi kalian tinggal chat saya berminat gabung ditunggu di grup ya capek kan beli pas lagi tinggi jual pas lagi rendah ayo buruan gabung grup ya saya pamit dulu salam cuan kripto cuan terus selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati